KPK mengusut tiga dugaan kasus korupsi di lingkup pemerintah kota Semarang dengan menggeledah 46 kantor dinas. Saat ini KPK sudah menetapkan 4 orang tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengusut dugaan kasus korupsi di lingkup pemerintah kota Semarang. Ada tiga kasus yang diusut penyidik yakni dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa, pemerasan terhadap pegawai negeri atas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta penerimaan gratifikasi. Untuk mengusutnya KPK sudah menggeledah sejumlah lokasi. Sejak 17 hingga 25 Juli, penyidik telah menggeledah 10 rumah dan 46 kantor dinas. Di antaranya Balai Kota Semarang dan rumah pribadi Wali Kota Semarang Heverita Gunaryanti Rahayu atau ITA. Dari penggeledahan di beberapa tempat itu, penyidik mengamankan sejumlah dokumen sampai uang senilai 1 miliar rupiah dan mata uang asing 9.650 euro. Sejak tanggal 17 sampai dengan 25 Juli, penyidik telah melakukan kegiatan penggeledahan terhadap 10 rumah pribadi, 46 kantor dinas atau OPD Pemerintah Kota Semarang, kantor DPRD Jawa Tengah, 7 kantor perusahaan swasta, dan 2 kantor pihak lainnya. Kegiatan penggeledahan dilakukan di Kota Semarang, Kudus, Salatiga, dan lainnya. Pada penggeledahan yang dilakukan, penyidik melakukan penyitaan berupa dokumen-dokumen APBD tahun 2023 sampai dengan 2024 beserta perubahannya, dokumen pengadaan masing-masing dinas, dokumen APBD 2023 dan 2024, dokumen yang berisi catatan-catatan tangan, uang sebesar kurang lebih 1 miliar, dan mata uang asing sebesar 9.650 euro, barang bukti elektronik berupa handphone, laptop, dan media penyimpanan lainnya, serta puluhan unit jam tangan yang diduga mempunyai keterkaitan dengan perkara dimaksud. Hingga kini ada 4 orang yang sudah jadi tersangka, namun KPK masih enggan merinci identitasnya. Dari keempat tersangka, dua di antaranya penyelenggara negara, serta dua lainnya berasal dari pihak swasta. Mereka belum ditahan, namun KPK sudah melakukan pencegahan untuk bepergian ke luar negeri. Tim Liputan, Metro TV Metro TV X10 sekarang!